Sebanyak 10 jenazah korban tabrakan dua helikopter di Malaysia berhasil teridentifikasi. Dilaporkan bahwa tiga di antaranya adalah wanita dan satu lainnya merupakan keluarga aktris. Dikutip dari Tribun News pada kabar itu mengutip sumber utama yaitu The Star pada tanggal 23 April tahun 2024. Kepala Polisi Perak, Komandan Datuk Seri Mohyusri Hassan Basri mengungkapkan dari 10 jenazah tersebut, tiga di antaranya adalah wanita. Kini, seluruh jenazah masih berada di rumah sakit pangkalan Angkatan Laut Malaysia yaitu RS Raja Permaisuri Bainun di Ipoh untuk keperluan post-mortem. Yusri menambahkan bahwa informasi lebih lanjut terkait para korban bakal diumumkan lebih lanjut oleh Angkatan Laut Malaysia. Di sisi lain, dari 10 korban terdapat seorang keluarga aktris Malaysia Eira Hazali yang turut meninggal dunia. Kabar duka itu disampaikan Eira atau Hazirah Kasdina Hazali yang menyatakan bahwa korban tewas adalah sepupu suaminya, Hazik Nasli.